Dan Islam di zaman itu, syariat itu belum sempurna Karena ayam bersembelah itu, kadetahu cuma ayamnya halal Digapit, digalawang mati, lalu dimakan Itu zaman itu syariat belum sempurna, lalu disempurnakan oleh jatuh kalampayan Walaupun raja yang pertama itu masih beragama Hindu Islam itu sudah ada di negeri Banjar Dibawa oleh seorang habaib dari hadral maut Sudah ada, nah waktu itu datuh kalampayan belum lahir Berkenan dengan kelahiran saya Muhammad Arsad di dalam kitab ini Pada masa itu kerajaan Banjar menurut doa kehidupan di zaman itu Adalah raja-raja Banjar masih banyak menganut agama Hindu Dan peralihan agama Hindu ke Islam itu pada masa pemerintahan Pangeran Surya Natak Kalau di Jawa, perubahan Hindu ke Islam itu, itu di zaman Sarif Hidayatullah Itu di Jawa Kalau kita di sini, zaman Surya Natak Maka raja yang pertama 1438 sampai 1460 Mesehi Raja Banjar Pangeran Surya Natak Ialah suami Putri Yung Yung Dwi Bini si Dintu, Putri Yung Yung Dwi, bini sini 400 saruntai Bini si Dintu juga Lalu mendapat, langsung Surya Natak, si Dintu masih hidup sampai kau ini Masuknya Islam, lalu si Dintu buka ke Pematun Bahalu waktu Pematun masuk ke alam jin Jadi dua dimensi, si Dintu bisik Masuk ke alam kita jadi manusia Bisa makan Masuk ke alam si Dintu Pematun jadi jin Tapi manusia ini kekuasaan Allah Tahun 1901 Almarhum Dato' Haji Muhammad Afib Bahalu waktu di Pematun Lalu dimasukkan si Dintu ke agama Islam Aliran si Dintu pada waktu itu Islamnya Wahdatul Lujud Sudah beberapa zaman Lalu umpat kepada syariat kita Syariat yang ada Sebagaimana diajarkan oleh Dato' Kalampayan Syariat, syariat dan hakikat Sama Fikih Sidin mada orang kita Mazhabnya pun syafi'i Dan beliau berpuasa selama 22 tahun Ibu kota kerajaan Banjar di Negara Dipak sekarang Margasari Senakan Dandar Pelabuhan di Pambawangan Bahari Dan Raja Banjar yang kedua tahun 1460 Sampai 1505 Raja Banjar Pengarang Surya Gangga berpuasa selama 45 tahun Ini Talawas Dan pusat pemerintahan Tetap di Negara Dipak Raja Banjar yang ketiga 1505 sampai 1530 Raja Banjar Putri Kalungso Sedang urusan pemerintahan Dikendalikan oleh Mangkubumi Lambung Mangkurat Itu zaman itu Memegang tampuk korentahan selama 25 tahun Pada masa 1530 Ibu kota kerajaan Banjar Pindahkan Nagara Dahak Yang sekarang adalah kacamatan Nagara Dan ditumbuhkan banyak Nah situ kerajaan Barina ada jembatan Dan bandar pelabuhan di Ibu kota Tetap berada Di area Tarangganak Yang sekarang Bahari Banaran Muarabahan Apa aja yang dijual ada disitu Lalu diganti dengan Marabahan Raja Banjar yang keempat 1530 sampai 1555 Pangeran Sekar Sungsang Gelar Maharaja Berkuasa selama 25 tahun Ini masih kerajaan Hindu Raja Banjar yang kelima 1555 sampai 1585 Raja Banjar Pangeran Soekarama Berkuasa selama 30 tahun Tapi Pangeran Soekarama Ini matinya Kada Bekubur Kuburan sini Di Danosal Di Parak Datukadir Tapi si Din Kada Islam Baragama Hindu Kalau akan Lepian jarak Kesitu pada orang Islam Bambak Yassin Leput benar Si Din kada Islam Nah Islam itu Datuk Abdul Qadir Itu ulama Berparakan kubur Lohan si Din Beliau berkuasa Selama 30 tahun Ibu Kota Kerajaan Tatak Binagradaha Menurut wasiat Bila mana Pangeran Soekarama Mangkat Maka cucunya Pangeran Samurda Berhak menjadi raja Yaitu Pangeran Suriansah Nah Jauh ini Pangeran Samurda Adalah Anak Putri Galuh Binti Pangeran Soekarama Yang bersuami Dengan Radan Menteri Jaya Bin Radan Bangawan Yaitu Saudara Pangeran Soekarama Itu sendiri Tahun 1585 Dan 1588 Raja Banjar Yang keenam Pangeran Mangkubli Yaitu Anak Pangeran Soekarama Yang tertua Memegang kekuasaan Selama 3 tahun Pangeran Samurda Cucu Pangeran Soekarama Diwasiatkan Untung berhak Dinobatkan Menjadi raja Sebagai Putra Mahkota Yang terbuang Melarikan diri Kakuin Alalak Banjarmasin Baharu Di kuin Situ Kerajaan Menurut Nasihat Seorang Pembesar Istana Karena Merasa Khawatir Akan Nasib Radan Samurda Kalau Dibunuh Oleh Pamannya Yang punya Ambisi Besar Ingin Menjadi Raja Kemudian Pangeran Mangkubli Mati Terbunuh Oleh Pangal Istana Atas Anjuran Pangeran Temanggung Yaitu Adik Pangalan Mangkubumi Sendiri Maka Raja Banjar Yang ketujuh 1588 Sampai 1595 Pangeran Temanggung Memegang Kekuasaan Selama 7 Tahun Sedang Pusat Pemerintahan Tindah Ke Danau Panggang Amuntai Ada Raja Jobar Kemudian Setelah Dewasa Pangeran Samudera Oleh Pengikut Pengikut Beliau Diangkat Menjadi Raja Dan Tempat Kediaman Patih Tetap Di Banjar Masin Dijabijikan Markas Pemerintahan Mendengarkan Tentang Penobatan Kemana Kemana Akan Menjadi Raja Maka Pangeran Temanggung Dengan Tentaranya Sebanyak 30.000 Orang Menyerang Kota Banjar Masin Akan Tetapi Dapat Dipertahankan Oleh Pasukan Pangeran Samudera Akhirnya Terpukul Mundur Ke Alalak Barangas Sementara Itu Pangeran Samudera Diutuslah Patih Bali Untuk Minta Bantuan Kepada Sultan Demak Di Jawa Tengah Lalu Dibantu Sultana Demak Meislam Pangeran Samudera Dibari Pulang Tentara Tapi Dengan Sarat Pangeran Samudera Mesti Masuk Islam Dialih Ngaransidin Suriansah Menurut Sultan Demak Bantuan Akan Siap Diberikan Asa Raja Pangeran Samudera Dan Semampung Masuk Agama Islam Ini Awal Islam Yang Tersebar Di Daerah Kita Banjar Tawaran Sultan Demak Ini Diterima Pangeran Samudera Yang Kemudian Bantuan Tiba 100 Ribu Orang Banyaknya Diirih Dengan Penghulu Untuk Mendidik Agama Yaitu Hatib Dayan Hatib Dayan Nya Meninggal Di Kuin Kuburan Siden Untuk Mengislamkan Raja Banjar Selanjutnya Tantara Bantuan Dari Jawa Itu Bergabung Dengan Pasukan Pangeran Samudera Terus Langsung Menyerang Pangeran Tamanggung Sampai Di Ibu Kota Pemerintahan Akhirnya Pangeran Tamanggung Menyerah Tantara 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 Lalu Jadi Raja Nyenang Tuhan Tantara Tantara Aturannya Tantara Bulik Bulik Sunan Sudah Islam Masuk Sudah Kuat Hatid Dayan Bertinggal Lalu Sidin Bulik Lalu Ujar Murid Murid Sidin Wai Tuhan Guru Bawaan Kita Membantu Orang Namasuk Islam Selimut Makanan Rabutan Semuanya Kosong Perahu Kita Napa Isinya Lalu Kita Bulik Kena Katuban Gula Menggana Perahu Itu Melayang Lalu Jersirin Andaki Tanah Di Tabuk Sidin Tanah Di Muharra Kuin Itu Di Pulau Kambang Buat Disirin Tanah Ibak Perahu Sidin Tanah Sampai Katuban Napa Guru Tanah Siapa Ma'ambe Rugi Kada Ma'ambe Rugi Ujar Nang Ma'ambe Rugi Ujar Nang Kada Ma'ambe Kalau Ada Apa-Apanya Lalu Ma'ambe Sedikit Nang Ma'ambe Rugi Sedikit Nang Kada Ma'ambe Rugi Lucong Sekalinya Jadi Amas Rugi Isinya Siapa Ma'ambe Rugi Kada Banyak Nang Kada Ma'ambe Rugi Lucong Sampai Sekali Ini Gawian Awli Allah Napa Nang Dihajatakannya Itu Jadi Lau'at Sama Allah La'abar Namanya Meminta Sesuatu Atas Nama Allah Maka Allah Mengabulkan Tanah Jadi Amas Masuk Akah Tapi Gawian Allah Tala Pusat Pusat Pemerintahan Di Banjarmasin Pada tahun 1612 Pusat Pemerintahan Pindah Ke Kayu Tangi Taluk Selong Martapura Pangeran Suransa Nah inilah Pertama Raja Banjar Yang memeluk Agama Islam Lalu Siden itu Bila membaca khutbah Memakai karis Karis ini Tangah 2 meter Ada Sampai Kauh ini Karisnya Bila Bulan Muharram Didua Selamati Di Komplek Antasari Wadanang Jazuli Tidak 2 meter Panjangnya Itu Siden Bila membaca khutbah Dan Langkap Itu Parabut-parabut Kerajaan Neng Kerajaan Daman Surian Sahari Maka Raja Banjar Yang ke-9 Sultan Rahmatullah Gelar Penambahan Datuk Hirang Berkuasa Selama 22 Tahun Raja Banjar Yang ke-10 Sultan Hidayatullah Ini di Higa Pangeran Surian Sah Bulan Cucu Sidi Gelar Penambahan Batu Hirang Berkuasa Selama 8 tahun Pada Tahun 1650 Ibu Kota Kerajaan Pindah Ke Batang Muara Tambangan Seberang Taluk Selong Ada Situ Gunung-gunung Sabuku Karena Situ Kerajaan Hari Dan Raja Banjar Yang ke-11 1650 Sampai 1678 Sultan Musta'in Billah Memegang Kekuasaan Selama 28 Tahun Raja Banjar Yang ke-12 1678 Sampai 1685 Sultan Inayatullah Berkuasa Selama 7 tahun Raja Banjar Yang ke-13 Tahun 1685 Sampai 1700 Sultan Sa'adillah Berkuasa Selama 15 tahun Raja Banjar Yang ke-14 Tahun 1700 Sampai 1745 1745 26 ibu Kota Pindah Ke Karaton Martapura Di Pasayangan Dalam Itu ada Jalan Raja Bahari Situ Kerajaan Tapi Kerajaan Kita Di sini Rumah-rumahnya Kayu Lalu Hilangan Lalu Dijawakan Batu Lalu Ada Canti Ada Raja Raja Bahari Pada Masa Yang Sultan Kalimabelas Sultan Inilah Yang Membiayai Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Waktu Menuntut Imu Di Mekah Lalu Diulahkan Perahu Dikirim Sidin Kemekah Sebelum Sidin Kemekah Dikawinakan Oleh Raja Dengan Orang Kampung Nengkar Anal Baik Rupa Ngaran Sidin Bajud Itu Datu Bajud Bini Pertama Bujang Sama Bujang Waktu Batianan Empat Bulan Ditinggal Kan Mekah 35 Tahun Datang Anak Sidin Syarifah Sudah Kawin Padahal Datu Sudah Menikahkan Di Mekah Datu Menikahkan Saksinya Syekh Saman Al-Madani Laun Syekh Suleman Kurde Datang Sudah Beranak Sikung Lalu Dipasah Dapat Anak Syarifah Syarifah As'at As'at Kawin Dapat Zuryat Paniran Itu Datu Ahmad Balimau Datu Sa'aludin Paniran Abu Tolha Anggarong Arsat Lamak Padatan Datu Abu Hamim Di Muara Bandaran Sampit Kawin Pulang Sidin Langkah Dua Di Pasah Kawin Langkah Siddin Non Usman Kawin Kedua Abdul Wahab Bugis Dapat Anak Patimah Mangarang Parukunan Basah Itu Anak Sidin Atap Bini Langkah Dua Sidin Bekubur Bahari Di Bumi Kencana Di Makam Pahlawan Itu Tanah Raja Banjar Bahari Dijurung Pemerintah Setelah Pemerintah Belanda Lalu Semuaan Kubur Yang ada Disitu Bini Datu Anak Sidin Minanto Dipindah Di Tungkaran Di Karang Tengah Ternyata Kesamuaannya Itu Kada Hancur Tetap Utuh Sebagaimana Mati Hanyar Dua Hari Itu Karamat Kurang Bahari Apa Amalannya Amalan Supaya Jasad Jangan Dimakan Ulat Di Dalam Kubur Limbah Maghrib Membaca Suratul Muluk Tabarok Al-Nazi Biazi Hilmu Itu Dibaca Sampai Habis Jadi Orang Bahari Amalan Yasin Tabarok Iza Wakatir Yasin Supaya Selamat Tabarok Jasad Dimakan 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 Ulat Di Dalam Kubur Lalu Iza Wakati Wakya Kadom Mau Karing Duit Karena Orang Kita Ini Bila Nye Garing Lesu Lelah Gajalah Kurang Duit Lesu Lelah Yang Bikiran Malaria Kurang Duit Ada Duit Gagah Maka Pada Zaman Itu Datuk Kalampayan Ini Sudah Kawin Lalu Disuruh Diulah Kan Kapal Dimuhar Raku Selama Satu Tahun Setahun Bahari Dan Ulin Dicarikan Di Barito Ngarannya Ulin Manang Ulin Manang Itu Ulin Tapi Hampul Timbul Di Banyu Jadi Uram Bola Perahu Langar Bahari Ulin Mang Adani Kan Berat Ulin Manang Itu Orang Bahari Diulah Orang Parahu Kasan Menyebaran Laut Tolak Haji Parahon Itu Bahari Orang Berdagang Kejawa Karena Ulin Nya Dijapa Karas Diangkat Barat Cuma Mengapung Di Laut Dan Di Sungai Itu Ngarannya Ulin Manang Untuk Obat Namun Ada Ulin Manang Itu Dirajah Orang Bahari Dandak Muara Lawang Namun Sihir Masuk Mantul Sihir Itu pada Memosok Ke rumah Ada Barang Itu Namun Nyang Bubuhan Kayi Bahari Dirandam Si Din Ulin Manang Diminum Banyunya Obat Sakit Pinggang Awam Mancis Sajam Orang 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 Ulin Manang Ngarannya Manang Karas Ulinnya Jadi Semu Hantu Minum Karas Maka Raja Banjar Yang 16 Sultan Tahmidullah Berkuasa Selama 30 Tahun Pada Masa Sultan Indonesia Muhammad Artad Sudah Berada Kembali Di Tanah Air Jadi Si Din Tulak Diokosi Oleh Tamjid Turun Raja Anak Tamjid Tahmid Sultan Tahmidullah Lalu Si Din Disuruh Oleh Sultan Tahmid Menulis Ilmu Pikih Dalam Masjab Sapi'i Ditulis Si Din Ya Sabilal Muhtadin Kesayangan Si Din Lawan Datuk Dibariakan Anak Yaitu Ratu Aminah Kawin Dengan Datuk Kalampayan Dapat Anak Pangeran Ahmad Pangeran Ahmad Itu Dapat Pulang Anak Pangeran Muhammad Zailaha Zailaha Itu Kawin Lawan Kusasi Dapat Datuk Jamaluddin Di Sungai Jinah Itu Keturunan Situ Kalau Abah Datuk Jamal Itu Kusasi Itu Buyut Datuk Amin Dipang 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 Di pinggir Kartak Itu Diat Diat Datuk Alam Kayentu Babini Buat Buat Ini Bisi Anak Buat Bisan Diat Edu Buat Diat Dan Diat Lawan Abdur Latif Abdur Latif Kawin Di Buruna Di Kerajaan Buruna Dapat Anak Mufti Ahmad Mufti Ahmad Itu Dapat Anak Babinian Kawin Lontos Ini Tosin Itu Ading Abdus Somad Pak Umpeh Itu Tosin Untuk Kawin Di Talok Selong Kawin Pulang Dipunti Anak Dapat Haji Muhammad Yusuf Segon Ngarang Kampung Segon Aku Bisa Situ Dapat Anak Siden Abu Hanif Bih Yusuf Segon Bisa Aku Tahun 86 Bermalam Disitu Lalu Keburun Tadapat Anak Mopi Ahmad Yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Ramli Bakubur Datuk Ahmad Itu Sudah Kelampayan Maka Pada Masa Sotan Tahmidullah Inilah Datuk Sudah Berada Kembali Di Tanah Air Lalu Bulik Sidindi Maka Membawa Jariah Dimerdekakan Jariah Itu Awak Sidin Hirang Bagalar Datuk Palung Bekubur Di Muka Pintu Masuk Subah Ngaransidin Kader Manik Dapat Bisi Anak Sarimah Leng Salimah Duikung Bini Bini Salimah Pada Beranakan Sarimah Kawin Leng Abdulkadir Melahirakan Orang Sungai Tuan Masa Kampuan Itu Zuryat Itu Kalau Zuryat Buat Ini Buat Ini Anak Tuan Kodok Tuan Kodok 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 Kubur Kuburan Sidin Riau Daratan Di Pulau Panyangat Pulau Panyangat Makam Tetap Lagu Cina Pintu Gerbang Nagar Unting Jadi Mengurang Situ Bapak Ajarnya Kuburan Cina Pada Sini Islam Waktu Dilajari Datuk Soal Ketuhan Langsung Parah Bang Sidin Di Pulau Panyangat Bakab Situ Nyur Bola Kopra Kirim Singapur Singapur Parah Sidin Itu Dilajari Oleh Datuk Dalam Soal Ilmu Ketuhanan Karena Sidin Majar Di Banjar Bahari Di Pacinan Rumahnya Tuan Kodok Itu Perpustakaan Ini Jadi Mulai Dalam Pagar Lima Menit Lagi Parah Magrib Ditunggu Kurang Kurang Sumbeng Magrib Endak Mengajian Banyasirin Keluar Lawang Ada Di Banjar Itu Cara Awalian Ada Sama Kita Salam Mencari Motor Maka Pada Raja Yang 16 Sultan Tahmidullah Berkosa Selama 30 Tahun Pada Masa Sultan Indonesia Muhammad Al-Sahd Berada Kembali Di Tanah Air Ini Anak Angkat Sidin Diambisi Minantu Di Ongkosi Datuk Itu Untuk Berdakwah Jangan Bagawin Yang Lain Lalu Dan Aminah Ini Kuburannya Bakatelon Guat Di Belakang Datuk 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 Lawan Ratu Aminah Ratu Aminah Ini Terkenah Seorang Putri Raja Yang Baik Rupa Dan Pemurah Jadi Waktu Datuk Kelampayan Itu Meninggah Anak Itu Lebih 50 Ini Ada Jorun Di Sikawarga Ading Tuan Guru Haji Tahar Ke Basung Ejingah Sikawarga 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 Anak Waktu Meninggal Lebih 40 Gugur Cucu Gugur Buyut Sikawarga Sikawarga Tahun 81 Waktu Betahlilan Sikawarga Sikawarga Anak Cucu Buyut Lebih 400 Karena Bini Banyak Nah Urang Bahari Jadi Bini Banyak Itu Jalanan Jauh Mulai Matapura Sikawarga Amuntaya Bahari Bakolotok Kanagara Bakolotok Keparun Sikawarga Bakolotok Nombak Kayu Berdayung Jadi Tapa Malam Lalu Ada Bini Disitu Laman Dua Ini Perlu Lagi Buli Cari Tawa Sikawarga 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 Bini Dua Ujar Ini Aku Ada Jotanda Bunuh Laki Ada Wani Kair Wani Kampir Kaya Kodoh Wani Ketanya Kau Tidak Gurih Dan Raja Banjar Yang K17 Sultan Suleman Karangintan Kuburan Sedin Masjid Sultan Suleman Pusat Pemerintahan Pindah Karangintan Martapura Berkuasa Selama 17 Tahun Pada Masa Sultan Inilah Seh Muhammad Arsad Al Banjari Meninggal Dunia Annam Sawah 1227 Hijriah 1812 Masjid Kemudian Raja Yang Kedelapan Raja Banjar Sultan Adam Al Wasik Billah Kuburan Sidin Di Martapura Pusat Pemerintahan Pindah Kembali Karangintan Dan Pindah Lagi Kemartapura Berkuasa Selama 32 Tahun Sultan Adam Sultan Adam Ini Sampak Mengaji Soal Ketuhanan Lawan Datuk Alam Payan Karena Datuk Alam Hidup Sidin Masih Andung Maka Dibuang Balanda Pajian Anjur Tahun Ini Menengganya Tamas Sidin Pahlawan Nasional Sedangkan Pangeran Hidya Tuhan Diangkat Sebagai Mangku Bumi Mangku Bumi Kalau Bahasa Kita Sekda Seknek Itu Mangku Bumi Dan Raja Banjar Yang 19 1857 Sampai 1859 Yaitu Pangeran Tam Jidilah II Berkuasa Selama 2 tahun Habis 2 tahun Sini Meningga Dan Raja Banjar Yang K-20 Penutup Penutup Kerajaan Banjar Hapus Dengan Kerajaan Banjar Adanya Proklamasi Tanggal 11 Juni 1860 Pemerintah Hindia Belanda Belanda Sudah Masuk Ke Banjar Kita Di Banjar Di Jajah Belanda Cuma 100 Tahun Di Jawa 350 Tahun Makanya Budaya Belanda Di Jawa Lebih Banyak Di Kita Sini Terkurang Neng Talawas Bercokol Belanda Ini Di Daerah Sulawesi Utara Itu Di Menado Di Menado Ada Kuburan Syek Mahmud Al-Mansuari Kawan Syek Sam Awan Datuk Al-Mbayan Waktu Mengajid Di Makkah Lawan Syek Sam Mahmud Mansuari Karena Mahmud Mansuari Ini Orang Maghribi Bahurup Mahmud Mansuari Masuk Di Putus Oleh Sesaman Ke Indonesia Yusuf Makiyah Orang Makassar Di Utus Sidin Kama Kabar Rokok Itu Daerah Afrika Dan Bekubur Disitu Yusuf Makiyah Turung Bugis Mahmud Mansuari Orang Situ Di Andap Kaman Adok Abdul Wah Bugis Empat Mendatuk Banjar Abdus Samar Pelembang Bulik Pelembang Berdakwah Atelan Meninggal Di Telan Kubur Sini Dan Selama Lebih Kurang 30 Tahun Seh Muhammad Arsad Bermukim Di Mekah Dengan Takun Belajar Untuk Ilmu Tidak Mala Jemudan Payah Berkat Ketinggian Himah Dan Dorongan Daripada Bini Ditorang Bahari Waktu Datuk Bepada Lom Bini Sin Datuk Bajut Aku Minta Seputing Lamun Ikam Kada Alim Jangan Bulik Itu Jauh Minta Admin Tanang Lain Kaman Orang Kita Wini Laki Nak Maju Kada Usah Kasihan Aku Dima Pai Kemen Mencis Ditang Ati Laki Aduh Orang Bahari Ada Didorong Lam Kada Alim Ikam Jangan Bulik 35 Tahun Itu Umur 20 Jadi 55 Tahun Umur Sini Terdapat Laki Han Himah Yang Orang Bahari 30 Tahun Demi Untuk Berdakwah Bagus Ini Neng Ngawani Datuk Berdakwah Karena Sirin Bini Yang Pertama Lawan Tanaga Jiwa Dan Harta Habis Berdakwah Melayani Laki Han Itu Orang Bahari Karena Bahari Buku Bukunya Mencari Waktu Mengajinya Jaraknya Jauh Banyak Orang Mengajir Dilutupkan Amalan Lalu Orang Dibacanya Dua Tiga Bulan Lalu Aneng Dibajah Dapat Amalan Dilutup Baca Datang Hadam Jiwa Makanya Amalan Itu Ujar Orang Bahari Ibarat Obat Harus Menurut Reset Dokter Si Guru Mbari Paham Nih Rohan Yang Ini Ini Baca Namun Nang Makan Samuan Ibarat Obat Seribu Macam Penyakit Dada Itu Orang Bajol Obat Obat Antalgen Seribu Macam Penyakit Antalgen Baralgen Neng Cucuk Dari Nge Biar Gini Dan Selama 35 Tahun Berbagai Ilmu Pengetahuan Yang Meliputi Pengetahuan Agama Dan Pengetahuan Umum Sidin Belajar Dio Umum Dan Kelampayan Irigasi Ilmu Pertanian Cara Bawalah Irigasi Dulah Sidin Irigasi Lalu Bangaran Kampung Sungai Tuhan Itu Sidin Bahuma Bahari Bini Sidin Diandak Sidin Disitu Lalu Sungai Tuhan Itu Karena Tuhan Surugi Saya Diam Disitu Bini Sidin Dato Palung Disitu Ada Orang Negro Dituk Ari Dimerdekakan Dihambil Bini Dan Di dalam Pandangan Syah Asad Kemuka Menembus Masa-masa Akan datang Bahwa Ulama Islam Bukan Saja Harus Penuh Diisi Dengan Pengetahuan Agama Tapi Harus Diisi Melengkapi Ilmu Pengetahuan Umum Jadi Sidin Belajarnya Itu Kada Melajari Orang Agama Aja Bahari Ilmu Malah Belajari Itu Ilmu Mantik Lalu Matematika Bahari Ada Ya Para It Yang Para Paran Bahari Matematika Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Bersabda Ilmu Pengetahuan Itu Adalah Jiwanya Orang Yang Beriman Ilmu Agama Tonggaknya Agama Alayhi Dalam Dalam Melaksanakan Pendidikan Dan Pelajaran Islam Serta Meningkatkan Keahlian Menyempurnakan Ilmu Dakwah Itu Perlu Dibantu Dengan Pengetahuan Umum Nah Mesti Beganden Jadi Bila orang Jadi Tuan Gurun Itu Mesti Tahu Ilmu Umum Tahu Ilmu Agama Ilmu Agamanya Itu 75% Ilmu Umumnya 25% Mesti Ada Karena Ada Orang Yang Betakun Ini Ini Di dalam Agama Itu Ada Di Pengetahuan Umum Ada Makanya Orang Orang Bahari Mesti Belajar Ilmu Umum Di Dalam Pelajaran Agama Itu Mesti Belajar Behitung Parparan Ya Ini Matematika Itu Parait Lengkara Belajar Itu Kada 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 Bagi Parait Jadi Islam Sudah Ada Dan Mengajarkan Cara Kehidupan Cara Bahu Cara Pertanian Karena Salah Seorang Sahabat Datang Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ini Kurma Ulun Bertanam Imbah Ulun Tanam Tawak Al-Tawak Al-Allah Habis Tuhan Babuah Babuah Tuhan Ada Nang Sebikin Ini Nah Ini Gana Buah Nya Ulun Betawak Kaju Kepada Allah Ulun Pupuk Ulun Sarbuk Jantan Laun Sarbuk Batina Lewat Samut Makanya Bila Orang Bekebon Kurma Itu Bibit Samut Dilepas Nukar Di Indonesia Saudi Samukar Rangga Mungkar Rangga Lalu Nabi Bersabda Antum Aklamu Bi Umri Dunyakum Ikam Lebih tahu Urusan Dunia Jadi Segala Sesuatu Urusan Dunia Nang Kada Bertantangan Dengan Sunnah Gau Ya Kada Bertantangan Dengan Sunnah Nang Kada Tule Bertantangan Dengan Sunnah Lalu Diambil Pulang Kepada Nang Lain Imbas Zaman Nabi Ada Pupur Kenapa Zaman Ini Ada Pupur Dengan Niat Pupur Berhias Diri Sopai Elok Boleh Asa Jangan Ada Di Hati Kita Ria Dan Ujung Jadi Orang Pupur Dengan Niat Mehibur Laki Ini Ada Laki Pupur Baras Berandam Dua Kalimah Niring Kaya Kelimpanan Siti Bah Sial Marakin Kelimpanan Nampang Nini Bepudak Pulang Kaya Kamar Koba Musang Jadi Bipinian Bah Yes Itu Boleh Dengan Niat Menggembirakan Laki Jadi Kaya Anum Tapi Liar Ini Mbak Melihat Nini Merangut Kaya Napa Kaya Nini Nyawan Kaya Rombok Pupur Meropeng Jadi Boleh Hanya Sesuatu Itu Berhubungan Melawan Dunia Ada Melanggar Sunnah Selanjutnya Selama 30 tahun Masa Yang Bukan Pendek Dalam Ukuran Sejarah Tak Kala Meletakkan Nilai Nilai Islam Dan Keluhuran Islam Maka Datuk Kalemperan Adalah Guru Besar Dan Mengaji Belia Dengan Seorang Guru Yaitu Syekh Atau Ilah Mendapat Gelar Maha Guru Di Bidang Syariah Lalu Sini Membentuk Mahkamah Syariah Yang Sekarang Jadi Pangadilan Agama Itu Datuk Bahari Membentuk 200 tahun Menglewat Maka Surah Mendapat Izin Dari Guru Besar Di Bidang Aktif Belajar Di Pertanankan Beliau Mengajar Dan Fatwa Fatwa Di Masjid Haram Begitu Pula Sekalian Muridnya Yang Pernah Mengikuti Kuliah Di Masjid Haram Maka Di Antaranya Terdapat Seorang Mahluk Allah Yang Bukan Daripada Menusia Tapi Murid Tersebut Adalah Murid Yang Setia Menapas An Baju Guru Masak Kan Siden Kada Di Bini Situ 4 Maji Kalupang Dato Betakon Toh Orang Mananya Wah Kada Jual Ternyata Mahluk Ilah Yang Satu Ini Adalah Daripada Golongan Yang Islam Yang Bernama Badakut Almina Dengan Gelar Dato Bedok Hidup Sampai Kuh Ini Umur Siden Sudah 30 Ribu Tahun Bungkuk Siden Rejin Malam Jumat Di Belakang Siden Empat Mengaji Bungkuk Benar Karena Siden Abah Kuh Empat Duduk Jiga Anas Bin Malik Membaca Hadis Siden Siden Terdapat Nabi Zaman Nabi Sudah Hidup Termasuk Umat Nabi Loh Nuh Tuh Siden Namun Hendak Mengiyo Siden Kopi Pahit Kopi Manis Penyuting Ngaun Sarutuk 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 Bahari Siga Gugu Bleda Anak Itu Datang Kenapa Siden Menjadi Kadang Meninum Kopi Pahit Kopi Manis Hingga Kopi Pahit Rupanya Siden Haritan Diabet Mesti Kopi Pahit Kepahit Kepahit Minum Banyak Begula Rupanya Diabet Manakala Seh Muhammad Arsad Pulang Dari Magmah Ke Indonesia Sampai Datuk Kalampayan Itu Keluar Teluk Adan Kapal Mereng Ujar Siden Kalau Mereng Itu Baka Muka Ini Gelombang Biasa Ini Kiri Kanan Ini Bisa Tinggal Kapal Kita Batawas Aku Sinon Guru Kus Semen Madani Datang Badakut Almina Dipingkut Tinya Laut Tinggal Lintuk Ho Ikan Nisi Siapa Ulun Gurunya Murid Pian Ternyata Ulun Daripada Golongan Bangsa Jin Eh Aja Umpat Sudah Sin Kada Makan Tempat Jok Kada Ulun Di Luar Raja Ulun Tunjul Lakan Parahu Pian Waktu 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 Bermara Mulai Banjar Kemekah 18 Buliknya 40 Hari Sebab Perahu 2 meter Tangkat Pada Laut 40 Negara Jin Menunjul Lakan Peguruan Taat Benar Lalu Beat Non Datuk Ulun Namun Pian Meningga Ulun Pian Hidup Tetap Bahadam Pian Meningga Bahadam Di Kuburan Pian Turun Timurun Sampai Hari Tiam Itu Beat Sidi Non Penguruan Makanya Di Kalampayan Mestinya Bertunggu Namun Menyata Melujur Orang Melihat Berhiri Ular Disitu Padahal Lain Ular Ada Melihat Orang Bungkuk Rudok Tapi Ini Sini Kan Mau Lagi Keluar Tabanyakan Disini Menaku Keluar Melihat Gau Yang Meng Mungkar Lalu Banyak Bahalu Sini Karena Aku Disini Mengingat Umur Sudah 30 Ribu Tahun Tuhan Ber'aun Ber'aun Kan 13 Ribuan Selanjutnya Jin Islam Sebagai Murid Yang Setia Sangat Setia Mengikuti Terus Menerus Hingga Saya Mohd Asad Kembali Kata Nahir Ia Pun Serta Dan Jin Islam Disebut Masyarakat Mertapura Sebagai Datu Bedok Karena Datu Kalambayan Mengajarkan Perekat Laun Anak Cucu Supaya Subuh Jangan Malantur Badakut Almina Suruh Maharagud Daut Kan Bedok Lalu Datu Nang Mana Datu Nang Maharagud Ngeransin Badakut Lalu Datu Bedok Gawian Siden Berjantuk Siden Pukul 4 Bangunan Orang Supaya Subuh Jangan Melantur Karena Zaman Akhir Ini Terkenakan Banyak Subuh Kemakkah Lihat Di Di Tipikab Jam 10 Jam Disini Makanya Karena Subuhnya Jam 10 4 Makkah Dan Kawan Beliau Sangat Akrab Menuntut Ilimu Di Makkah Adalah Syekh Abdus Samad Malembang Itu Mengarang Kitab Hidiatus Salikin Syekh Salikin Dan Abdullah Abugis Dari Pangkejeni Pangkejeni Makassar Itu Di Daerah Pare-Pare Dari Sulawesi Selatan Dan Abdur Rahman Misri Itu Dari Jakarta Mereka Ini Merupakan Empat Serangkai Dari Indonesia Selama Sekian Lama Belajar Dan Tekun Empat Serangkai Ini Mengadakan Bayat Iklar Bersama Bahwa Mereka Tidak Akan Kembali Ke Tanah Air Sebelum Berkunjung Kan Negeri Mesir Untuk Menambah Ilmu Pengetahuan Disana Karena Di Mesir Adalah Merupakan Negara Islam Yang Termasur Dengan Bermacam Pengetahuan Maka Tadkala Beliau Melanjutkan Perjalanan Handakan Negeri Mesir Mereka Tampuh Dengan Jalan Darat Melalui Madinah Dengan Jarak Menjauh Diperkirakan Tiga Bulan Setibanya Negeri Madinah Segera Mereka Zerah Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kebetulan Sahul Islam Dari Mesir Ada Orang Mesir Paling Alim Menajar Di Madinah Suleman Al Kurdi Yang Mengarang Kitab Putuhatul Ilahiyah Tafsir Dan Hawasul Madaniah Tafsir Beliau Adalah Seorang Guru Besar Yang Baru Datang Dari Mesir Mengajar Di Masjid Madinah Maka Empat Serangkai Dari Indonesia Ini Turut Belajar Menyimak Ilmu Pengetahuan Dengan Seorang Guru Dari Mesir Tadi Dan Mereka Itu Selalu Takun Waktu Siden Anda Belajar Melapor Lawan Sah Semen Madani Ini Gurunya Hubung Alun Guru Yang Di Mesir Jawaban Guru Yang Di Mesir Tadi Cukup Lawan Anak Buah Kujar Mau Usul Yang Kedua Sah Semen Ini Murid Gurunya Anak Mambil Berkat Pian Ajak Semen Empat Lalu Datuk Kalampayan Mengaji Disitu Pada Suatu Hari Ada Suatu Masalah Yang Sulit Seluruh Murid Siden Ada Kau Jawab Jadi Siden Kalau Ada Yang Lain Mending Ada Orang Mesir Orang Indonesia Harap Kami Ilmu Apa Orang Indonesia Hanya Datang Buan Hindu Sudah Kesokan Harinya Dijawab Dato Pakai Surat Orang Manekam Orang Banjar Duduk Seluruh Murid Murid Siden Orang Masih Sudan Yaman Libya Murid Murid Tunang Lawas Ikam Besaran Mencium Tangan Lawan Orang Indonesia Ini adalah Wali Kutub Sudah Berdetel Wali Kutub Bersah Datuk Kalampayan Lawan Guru Siden Ini Gurah Ada Di Kampung Lund Lok Gabang Abu Syaup Buahnya Berduri Bisa Melihat Takut Dalamnya Nyaman Manis Berdiri Datuk Kalampayan Di Jendela Diangkat Siden Sebegin Ini Dure Buahnya Masak Dibuka Ternyata Buah Durian Mulai Di Madinah Langsung Kalau Gabang Mengambil Ini Tanda-tanda Kawalian Sudah Ada Oh Inilah Jerseh Semen Wali Semen Nangan Buah Abu Sawop Rasanya Manis Diluarnya Baduri Mulai Jendela Jam Ambil Bahari Siden Masih Umur Waktu Itu 35 Baluman 70 68 An Umur Muhammad Bin Abdul Karim Assamani Bahwa Orang Sebut Orang Sajar Lalu Sajar Duduk Di Higa Siden Tamat Dibulikakan Seh Semana Orang Guru Tapi Satu Di Wali Semana Itu Guru Siden Yang Di Bidang Ilmu Ilmu Batin Hanya Sikung Guru Wajah Tapi Padahal Guru Siden Itu Banyak Seperti erem Lalu Seperti возвращ ود Al-Furdi Ahlit Syekh Ahmad bin Mun'in Alman Hurdi Umar Han Dan Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Maghrabi Bagaimana Khalifah diberi gelar Siden Khalifah, Arca Khalifah Amun Akumati boleh mengganti Dan setengah daripada sahabat Syekh Muhammad Arsad di Indonesia Yaitu Abdul Wahab Bugis Jadi menantuk Abdul Samad Pelebang Di Thailand Abdul Rahman Misri Jakarta Dan Mahmud Mansuari Di Manado, Solewisi Utara Dan di Thailand Kawan Sidin dan Guru Sidin Syekh Abdul Rahman bin Abdul Mubin Ulun 2011 pernah Jarah pas itu Itu Tuhan pada Datu Datu lahir, Sidin sudah alim Umur 35 tahun Tuhannya pada Datu Matinya terdudi 5 tahun Jadi Datu itu 105 Sidin 145 Orang Bahari Orang Bahari Bagaimana Wah ini Kadang ada Seumur itu Umur orang Muta Akhirin Kadang ada Umur lebih 100 Terus hingga 80 Bapak Air Sudah Hingga 60an Kita ini banyak Banyak penyakit Umur Tapi hingga 60 Takutnya Apapun di hari Hipertensi Darah tinggi Kadang ada Lagi komplikasi Nah gara Sasi Kau binyakan Bisi penyakit Orang Bahari Panjang Banyak umur Ulun sampai Terdapat Orang umur 100 Takutnya Berapapun Umur 100 Sudah Tetap Lagi lawan Parang Mana Manabas Di pahuman Umur 100 Mungkin Kita umur 100 Almarhum Banyak umur Sudah 70 80 Paling tinggi Banyak 90 Pemutihan Sudah Pemutihan Orangnya Mati Dan Tuan Syekh Muhammad Dan Sekadudukan Dengan Syekh Saman Madani Maka Maka beliau Diangkat Sebagai Syekh Muhammad Arsad Halifahnya Syekh Muhammad Bin Abdul Qadim Assaman Al-Madani Dan Di antaranya Lagi Sahabat Syekh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Ini orang Patan Patan Ditelan Dan Syekh Rozak Mesri Dan Syekh Muhammad Salih Bin Umar Perkenang Dengan Nama Wazali Sogir Setengah Daripada Murid Murid Syekh Mohamad Arsad Selama Di Mekah Beliau Sampat Mengajar Salah Satu Daripada Murid Beliau Syekh Mohamad Soleh Arrawi Penyusun Kitab Fathul Mubin Saroh Hadis Arba Inan Nawawi Dan Murid Yang lainnya Adalah Cucu Cucu Beliau Dan Sampat Mengajik Lawan Syedin Jamaah Taniran Jadi Cucu Syedin 65 Itu Dalam Didikan Syedin Gugur Kebuyut Syedin Sudah Meninggal Inilah Sekelumit Daripada Manakib Syekh Mohamad Asad Al-Banjari Namun Kita Baca Semuaan Ini Keadaan Mengantoknya Lagi Guringan Guringan Semua Banyak Penang Menakib Mudah Mudahan Allah Subhanahu Menyiangkan Umur Kita Dengan Berkat Datuk Kelampayan Diberikan Allah Kita Iman Yang Kuat Dan Diberikan Allah Rezeki Yang Luas Hidup Rukun Sempurna Segala Hajat Dan Dijadi Allah Negeri Kita Negeri Yang Aman Negeri Yang Damai Negeri Yang Makmur Dan Kita Kau Muslimin Di Dalam Lindungan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Amin Salah Dan Hilaf Ampun Dan Maaf Hadani Allah Waiyakum Ajmain Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alinis Muziki Terima kasih telah menonton